Sejumlah ruas jalan di Bandar Lampung ditutup dan dilakukan penyekatan selama penderapan PPKM level 4. Pengendara memilih gunakan jalur alternatif di jalan permukiman warga hingga mengakibatkan jalan rusak. Selengkapnya berbahasa daerah. Tabipun, jamapu hari, saya Pak Guni Nyaksikon, JPM TV. Sejumlah jalur alternatif di kawasan permukiman warga dipadat kok kendaraan Yadowudawa ataupun Hudapak Hal sinji ulah penyekatan hang laya protokol ulah penerapan PPKM level 4 di kota Bandar Lampung. Warga ngeluhkan ranggani volume kendaraan gelintas kejadian kecadangan hang laya bagian aspal sebulubang. Anjak tim laku koni penyekatan sejumlah ruas hang laya protokol ulah penerapan kebijakan PPKM level 4 di Bandar Lampung. Kepadoan arus lalu lintas menuju pusat kota mulai berkurang. Keneng hal sinji justru menimbulkan kepadoan arus lalu lintas di sejumlah hang laya di kawasan pemukiman warga. Pengguna kendaraan lebih memilih lewat akses hang laya di pemukiman warga sebagai jalur alternatif. Di antara ini Yadow di jalur di kawasan hang laya Hanoman, Rik hang laya Angkawicaya, Kelurahan Sawah Berbes, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Di lokasi sinji kepadoan arus lalu lintas Yadowudawa ataupun Hudapak ngelintas silih berganti sampai menimbulkan kemacetan. Lokasi yang laya mempelik Rik juga padok di kendaraan Senggelintas anjak ruang arah menimbulkan kemacetan arus lalu lintas sampai sejauh 100 km. Menurut warga di jalur alternatif sinji kejadian di kemacetan cukup signifikan di waktu vital hinjuk pas jam berangkat Rik mulang kerja. Macetnya parah, parah sekali. Apalagi dari pagi, sore, jam-jam pulang kerja. Memang banyak warga yang melintas melalui jalur ini Pak? Banyak sekali, baik dari Kemiling, dari Natar, dari Wai Halim. Iya lewat sini karena selalu ditutup sejak beberapa minggu yang lalu. Ada kesulitan akses jalan di kota Bandar Lampung semenjak PPKM ini? Kesulitannya karena ya disekata di akhirnya kami harus lewat janggang kecil. Dan sana juga bahaya takut ada anak-anak juga sering melintas mendadak. Selain seno, udah langganya volume arus lalu lintas, kendaraan Senggelintas, menyebabkan sejumlah bagian aspalang layak jadi cadang Rik berlubang. Anjak Lampung, Rudiansah, David Sihotang, ngelaporkon, Guai, JPMTV.